Selain itu, menurut Sobadan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar mencatat dari 6 wilayah kecamatan di Kota Makassar yang rawan terjadi banjir saat ini ada 2 wilayah yang terendam air. Tersebar di BTN Kodan 3, Kelurahan Pacerakan Kecamatan, Biringkanaya, dan juga di Perumnas Antang, Blok 8 dan 10, Kecamatan Manggala Makassar. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kembali menggulir Kota Makassar beberapa hari belakangan ini. Mengakibatkan sejumlah wilayah pun kembali terendam air. Di antaranya BTN Kodan 3, Kelurahan Pacerakan, Biringkanaya, dan Perumnas Antang, Blok 8 dan 10, di mana warga mulai mengungsi dan menyelamatkan harta bendanya. Berdasarkan data yang dihimpun BPBD Kota Makassar, mencatat dari 2 wilayah yang terendam air tersebut, Untuk BTN Kodan 3, sekitar 67 jiwa diungsikan, terdiri dari 22 kepala keluarga, dengan jumlah anak-anak 18, dewasa 47 jiwa, dan lansia 2 jiwa, di Masjid Terdekat, Masjid Ar-Rahman, dan untuk di Perumnas Antang, Grand Mutiara, Kecamatan Manggala, terdiri dari 26 jiwa, 8 kepala keluarga, dengan jumlah keseluruhan sekitar ratusan jiwa, lantaran ada juga warga yang tidak mengungsi. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Makassar, Hairuddin Hasbullah, mengatakan, penyebab banjir lantaran untuk di Kodan 3, karena persoalan sungai kecil dan dangkal, sementara untuk di Manggala Blok 8 dan 10, karena daerah rasapan air atau kantong air. Haruddin menambahkan, untuk mengantisipasi banjir kian meluas untuk daerah tersebut, pihaknya menurunkan 100 personil, dengan membentuk tim terpadu melibatkan unsur dina sosial, pemadam kebakaran, dan pihak kecematan juga menyiapkan 4 perahu karet. Tim Liputan, Selabes TV